Hai apa lagi di garasiku Nah kali ini Honda win ke-2 motor customer gua nah ini tadi kemarin udah gua cat-cet ya kaki-kaki ini ganti baru sebelakangnya udah dicet semua ini udah dicet semua ini udah dicet semua romol-romol udah dicet semua jadi pasang tinggal ganti ban ini udah diganti kemarin kan itunya kayak gini aja nih patah ganti baru jadi cat semuanya dicet dan ganti sok depan juga udah dicet tinggal nunggu kering aja sok depan romol nah selanjutnya kita akan ganti ban depan ya nanti kita akan ganti ban depan ke tukang ban ini karena lagi gua copotin terganti ban depannya aja Oke semak terus video nah sekarang kita mau mengganti ban untuk Honda win ini pakai ban komponen primax ukuran 318 buat depan nah nih kita lagi ganti bannya alman dalem sekalian ban dalamnya ini kondisi ban dalamnya sudah tidak bisa dipakai sudah sobek ya nanti kita simak video selanjutnya gimana jadinya banyak nah ini dia penampakan dan ban depannya sudah jadi gua pakai ban Prima X atau Primax ukuran 300 string 18 buat depan nanti yang belakang gua jijelin 350 karena ini motornya konsepnya mau di semi-semi custom ya ini termol-termol aja udah dicet semua jadi semua banyak jadi baru tinggal kita pasang depannya baru kita copotin kan belakangnya kita ganti lagi ke tukang ban Oke simak terus videonya jangan lupa pencet tombol subscribe-nya komen dan sebar video ini ke seluruh dunia biar channel ini makin besar dan makin bisa merestorasi motor lainnya Oke ya jumpa lagi di garasiku nah ini nih Honda win yang kemarin ban depannya gua ganti nanti pengen jadi apa nah nih pemiliknya pengen ganti tankinya model kayak gini nanti kita model-model jav style tapi pakai mesin Honda win tapi gua lihat keren juga sih ini ban depan gua pakai ban ukuran 300 ring 18 orisinilnya jadi velg orisinil dari 18 banyak gedein jadi 300 belakangnya nih super bannya belakangnya ring 17 lebarnya 400 kira awalnya enggak pas mentok ternyata Alhamdulillah walaupun betapa dikit tapi ini penampakan motornya seperti ini ini lagi di fitting tankinya model tanky krembor ini masih bahan ini mentah ini ada kempotnya disini buat tengkul keren juga sih jadinya nanti gimana jadinya kita lihat di video selanjutnya di pas dua aja ya kita lihatnya karena ini kita setting-setting dulu buat yang nanti kita bawa ke bengkel custom bikin box kanan-kiri terus bikin jog jognya pakai jog ori nanti busanya aja kita custom jadi model-model jav style jadi ubahnya hanya tanky dan box kita minimalisir tidak ada pemotongan rangka tidak ada ubahan dirangka jadi kalau mau balik seperti orisinilnya langsung plug and fly jadi saran dari yang punya nggak boleh dipotong-potong cuman disesuaikan aja sama orisinilnya ini gue baru juga di aki di motolokin selamanya yuasa ini Shenzhen pakai Shenzhen aftermarket ya pasang lampunya masih ada nah untuk bagian belakangnya kita masih pakai pakbor bawaan Honda ini Honda Wind muda tahun 2000-an ini nanti kita ganti shenzhennya doang nih kiri lampu tetap yang kotak ya ini sebenarnya sih kalau duduk berdua kayaknya mentok kayaknya nanti ini akan diganti antingnya pakai punya supra biar ada tinggi biar kalau diboncengin berdua tuh nggak mentok paling itu aja sih PRnya nanti tinggal kita lihat perubahannya apalagi gimana bikin box kanan kiri nanti gue customnya di bengkel toge custom repaint di dia semua jadi motor ini akan kita kirim hari ini ke bengkel toge custom oke oke jangan lupa buka tombol subscribe-nya comment and share video ini biar terus berkembang dan semakin maju ini Honda Wind custom pertama di garasiku Oke terima kasih nah balik lagi di garasiku sekarang gue lagi di bengkelnya toge custom nih kenapa gue disini karena gue mau custom motor Honda Wind yang tadi nah tadi ini motor habis di fitting tanknya mau semana nanti joknya mau kayak apa ya gitu lah terus tadi udah masang-masang apa namanya lampu nih nyari-nyari lampu set lampu jauh lampu dekat Alhamdulillah nyala semua ini nanti kita tinggal di bengkel toge custom gimana jadinya ya tungguin aja di channel garasiku ya biar nggak ketinggalan nanti ini sepedometer dipasang ya bang ya berapa minggu bang seminggu 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 jadi wah ini ada chopper Scorpio nih waduh jadi inget Isabella gue kalau melihat chopper begini yaudah udah 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 kita lihat aja nanti perkembangannya kayak gimana di bengkel toge custom nanti finishing kita langsung di part 2 aja lah nah disini lagi ada motor nih kritis basicnya Tiger apa Megapro nih terus ini GL Neotec punya bang toge baru jadi ini dulu temennya Isabella yaudah nih yang mau custom custom disini aja nih adanya di Pakujaya arah mau ke Alam Sutra Tangerang Oke sampai disini dulu kita jumpa lagi di minggu depan minggu depan